Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini akhirnya Abimana dan juga Kinanti ya Mengetahui pelaku sebenarnya yang telah menjebak Abimana Yang mana polisi yang telah menyelidiki sampai ke ujung-ujungnya ya guys Disitu polisi mendapatkan bukti di mana pada saat mengecek ke ruangan Amanda ya Yang mana Amanda disitu di jebak oleh si Raditya ya Polisi mengecek disitu ada sidik jari laki-laki lain yang ternyata disitu Si pelaku itu mengotak-ngatik laptop si Amanda Polisi pun menyelidiki sidik jari tersebut Akhirnya polisi telah mendapatkan hasil yang begitu sangat mengejutkan ya guys Ternyata Amanda dinyatakan tidak bersalah karena sidik jari yang ada di laptopnya tersebut adalah sidik jari laki-laki Disitu terlihat David ya yang sudah berniat ingin menggantikan posisi si Amanda di penjara ya Karena dirinya begitu sangat mencintai si Amanda Si David disitu mengatakan kepada polisi bahwa dirinya lah yang telah mencoba Merusak nama baik Abimana dirinya juga mengaku bahwa Sayalah yang memposting foto Abimana dan juga si Amanda ke sosial media Jadi tolong tangkap saya dan bebaskan Amanda Abimana pun begitu sangat terkejut ya saat David mengatakan hal itu Abimana tidak menyangka jika David rela melakukan itu demi si Amanda Dan sepertinya ya guys dari sidik jari itu polisi bakalan mendapatkan bukti yang sangat kuat Bahwa ternyata pelakunya itu adalah anak buah dari si Raditya Abimana menemui David ya yang berada di kantor polisi Abimana menanyakan kepada David kenapa kamu harus seperti ini Kamu kan orang baik gak mungkin kamu yang melakukan semua ini David pun hanya bisa terdiam ya guys Disitu mungkin nanti melihat David begitu sangat sedih sekali ya Namun si Amanda disitu yang diselamatkan oleh David hanya bisa tersenyum dan bahagia Karena dirinya terbebas dari penjara itu ya Dan dimana di adegan lainnya ya guys si Raditya disitu yang begitu sangat marah sekali ya Pada saat mengetahui ternyata Abimana dan Kinanti kembali romantis lagi Padahal dirinya sudah merencanakan rencana yang begitu sangat jahat sekali ya Karena dirinya berpikir bahwa rencananya itu akan merusak hubungan Abimana dan juga Kinanti Tapi malah sebaliknya ya guys Kinanti dan Abimana malah semakin romantis saja Dan ikatan cintanya semakin kuat saja ya Dan dimana di adegan lainnya ya guys Sepertinya si Reno bakalan bikin pusing Abimana lagi ya Dirinya dijebak oleh temannya disitu dirinya Disuruh bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan kepada si perempuan malam itu Padahal Dua temannya itulah yang telah melakukan enak-enak bersama teman si Reno Tapi malah si Reno ya guys yang menjadi Menjadi bertanggung jawab ya Kepada perempuan itu Abimana disitu merasa pusing dan ditambah lagi dengan masalah si Reno ya Abimana murka dan mengusir si Reno dari rumahnya tersebut Dan si Anita disitu membela si Reno Namun Abimana tidak bisa dihalangi lagi ya Jika sudah emosi Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Saksikan terus sinetron kesayangan anda Dan buat teman-teman juga yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya ya Share video ini dan Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton